Halo Sobat CNI, kita berjumpa lagi dalam penjelasan plant katalis pada tanaman keras dan perkebunan. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Saksikan terus video ini karena kita akan bertemu pakarnya plant katalis. Halo, apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Pak Suryo, tanaman-tanaman perkebunan yang telah menggunakan plant katalis ini, bagaimana kualitasnya pak? Ya, jadi dari kandungan kadar air biasanya jauh lebih bagus, sehingga awet simpan. Jadi, daya simpannya lebih panjang. Sehingga baru dipetik, dibawa ke penjual satu, ke penjual berikutnya, berikutnya. Itu tidak masalah ya? Tidak masalah, artinya punya penjual yang panjang. Tidak banyak susut, tidak banyak risiko rusak mungkin ya pak, dalam proses transportasi dan penyimpanannya. Nah, kalau untuk cara aplikasinya pak, mungkin bisa dijelaskan, atau rata-rata mungkin semua tanaman perkebunan ini aplikasinya sama pak. Karena di kita ini kan umumnya berpariatif. Ada daerah yang satu mungkin tanam mangga, tapi di daerah yang lainnya ada yang perkebunan sawit itu pak. Nah, mungkin bisa bapak jelaskan bagaimana cara aplikasinya di beberapa tanaman tersebut. Ya, jadi aplikasi plan katalis untuk tanaman keras, artinya tanaman berkayu, entah itu tanaman buah seperti mangga, klengkeng, ataupun untuk tanaman industri yang lain, mangga, sawit dan lain-lain. Aplikasinya dimulai pada waktu pembuatan lubang tanam, itu kita masukkan plan katalis. Ya, lubang tanam kita berikan 10-40 gram per lubang, satu hari sebelum tanam. Nah, baru nanti kita tanam bibitnya, kita tanam di lubang itu, kita uruk, kita berikan NPK dan pupuk kandang yang secukupnya. Nah, baru nanti kita siram dengan plan katalis takaran 2,5 gram per liter. Nah, kita berikan secara rutin ke tanah, boleh dengan tabur benam atau tugal, itu 10-50 gram, tergantung besar kecilnya pohon. Kalau masih kecil 10 gram per pohon, nanti ditingkatkan sampai 50 gram, bahkan kalau untuk sawit bisa sampai 80 gram, tiap 3 atau 4 bulan sekali. 3 atau 4 bulan sekali. Kemudian, ditambahkan aplikasi semprot ke daun, ke batang, sampai ke panggara. Secara menyeluruh itu, Pak? Selama masih memungkinkan disemprot, takarannya 2,5 gram per liter, tiap 2 minggu atau 4 minggu sekali. 4 minggu sekali. Nah, kalau sudah tidak memungkinkan, sawitnya sudah tinggi, mangan sudah tinggi, cukup dengan aplikasi di bawah tabur benam atau tugal tadi. Salah satu yang bisa saya ceritakan, yang terjadi di Indra Girihulu, daerah Riau. Provinsi Riau, Provinsi Riau. Jadi, waktu itu pekebun sawit bertanya, Pak, tanaman saya berumur 20 tahun lebih, apakah masih layak dipakasi pelan katalis? Apakah masih ekonomis, efektif? Ternyata dilakukan dengan rutin diberikan tiap 4 bulan sekali atau setahun 3 kali. Dan yang unik lagi, biasanya sawit itu replanting di umur 25 atau 30 tahun, ternyata ini umur 31 tahun sudah ditanyakan dari PPL Perkebunan maupun dari PKS. Mas, kapan ini mau direplanting? Karena umurnya sudah melebihi. Dari satu kapling 2 hektare, itu pada masa agak trek, ternyata mampu menghasilkan 4,6 ton. Jadi, ini lebih bagus dari pada masa trek. Pada masa trek masih menghasilkan 4,6 ton. Dan di masa-masa tidak, trek bisa di atas 5 ton untuk satu kapling 2 hektare. Akhirnya, tetap dipelihara dan direplanting di umur 34 tahun. Karena sudah terlalu tinggi. Dulu, Prof. Kamau dari UNILA itu memuji Lampung. Universitas Lampung pernah melakukan riset ini di Mitra Ogan, di PT Mitra Ogan. Dan ternyata pada kondisi sawit yang cukup bagus, itu masih meningkat 27 persen. 27 persen masih meningkat. Dengan perawatan yang sudah baik, ditambah plan katalis, masih meningkat 27 persen. Artinya, bunga betinanya ternyata menjadi lebih tinggi proporsionalnya. Nah, itu tentu menguntungkan para pekebun sawit. Yang paling menarik ini kan ada satu tanaman buah yang paling jadi primadona, Pak. Yaitu tanaman durian. Itu bagaimana, Pak? Cara aplikasinya plan katalis dan ada pengalaman dari aplikasi tanaman durian? Iya. Jadi, untuk aplikasi, untuk tanaman keras, hampir sama semua ya. Hampir sama ya, kurang lebih. Dan pengalaman ini terjadi di pagar alam. Jadi, si pekebun durian montong, ini sangat sedih sekali. Karena sudah menunggu 10 tahun dari bibit opulasi, tidak pernah mendapatkan buahnya. Jangankan buahnya, bunganya pun tidak pernah mendapatkan. Tidak pernah berbunga ya. Dari sekian luasnya. Setelah 2-3 kali, kira-kira 6 bulan lebih pemakaian, ternyata musim berbunga, ikut berbunga. Hampir semuanya berbunga. Dan ternyata pada waktunya berbuah, hampir semuanya berbuah. Dan berbuahnya tidak rotok, lebat. Nah, jadi yang punya menjadi sangat bahagia. Karena setelah menunggu 10 tahun, akhirnya ketemu solusinya, plan katalis. Ponduriannya menjadi berbuah hampir semua dan lebat semua. Terima kasih Pak Suryo. Sama-sama. Atas penjelasannya, semoga bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh para sobat CNI yang beragribisnis di tanaman keras dan pekebunan. Saksikan video-video dari plan katalis yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.